selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan praktikum kali ini kita akan membahas tentang uji batas mikroba uji batas mikroba merupakan salah satu uji yang ada di farmacope Indonesia tepatnya pada lampiran 51 uji batas mikroba ini harus dilakukan terhadap produk-produk atau sediaan-sediaan farmasi yang non-steril jika pada praktikum sebelumnya kita sudah membahas tentang uji sterilitas yang diperuntukkan hanya untuk sediaan-sediaan ataupun juga alat kesehatan yang dipersyaratkan untuk steril maka dalam uji batas mikroba ini yang harus diujikan adalah sediaan-sediaan farmasi non-steril baik untuk secara garis besarnya ibu ingin memperlihatkan di dalam farmacope Indonesia edisi 5 lampiran 51 tentang uji batas mikroba ini ada dua bagian utama yang pertama adalah uji enumerasi mikroba yang peruntukannya adalah untuk menghitung berapa jumlah cemaran mikroba di dalam suatu sediaan farmasi metode penghitungannya kita bisa menggunakan cara penyaringan membran angka lempeng total dan juga angka paling mungkin nah kemudian selain dari uji enumerasi mikroba kita bisa lihat bahwa pada bagian B itu adalah kita harus melakukan yang namanya uji mikroba spesifik disini kita lihat di halaman yang berikutnya nah ini adalah pengujian mikroba spesifik di dalam pengujian mikroba spesifik ini kita akan menentukan adakah cemaran mikroba spesifik atau mikroba patogen yang spesifik di dalam sediaan farmasi tersebut dan ada beberapa mikroba spesifik yang harus diujikan di dalam farmacope Indonesia edisi 5 ini misalnya adalah toleransi empedu bakteri gram negatif disini kemudian juga ada lagi uji eserisiacoli lalu uji salmonella kemudian uji pseudomonas aeruginosa uji staphylococcus aureus uji clostridia dan juga uji candida albicans baik untuk lebih lengkapnya silahkan kalian baca farmacope Indonesia edisi 5 lampiran 51 baik kita ke slide presentasi yang sudah disiapkan nah ini adalah intisari atau ringkasan dari uji batas mikroba yang ada di farmacope Indonesia edisi 5 lampiran 51 baik sebagai pendahuluan tadi sudah disampaikan bahwa sediaan farmasi yang diujikan di dalam uji batas mikroba ini adalah semua sediaan farmasi non-stereal non-stereal dosage forms nah sediaan farmasi itu meliputi apa saja jika kita lihat peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 disitu ada definisi dari sediaan farmasi sediaan farmasi itu meliputi obat kemudian bahan obat obat tradisional dan juga kosmetika jadi baik obat bahan obat obat tradisional kosmetik itu adalah semua merupakan sediaan farmasi nah bagaimana kita melakukan pengujian batas mikrobanya pengujian batas mikrobanya itu kita lakukan dengan mengikuti prosedur uji batas mikroba sebagaimana yang ada di dalam farmakopee indonesia edisi 5 lampiran 51 selanjutnya hasil pengujian kita bandingkan dengan persyaratan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan apakah sediaan yang kita uji ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat nah persyaratan tersebut ditetapkan di dalam farmakopee ya baik itu farmakopee indonesia kemudian juga farmakopee internasional farmakopee internasional secara spesifik menyediakan satu bagian ya satu tabel satu bagian yang menyebutkan persyaratan atau kriteria keberterimaan untuk cemaran mikroorganisme di dalam suatu sediaan yang non-steril ya nanti setelah penjelasan ini semua ibu akan tayangkan seperti apa persyaratan yang ada di dalam farmakopee internasional farmakopee indonesia dan juga peraturan-peraturan kepala badan pom ya nah farmakopee internasional itu merupakan harmonisasi dari farmakopee-farmakopee yang ada di negara-negara yang ada di dunia oke nah kemudian prosedur pengujian yang sama juga dapat digunakan untuk menentukan batas mikroba pada produk makanan dan minuman ya walaupun di dalam farmakopee adalah secara khusus untuk sediaan farmasi namun kita juga bisa mengadopsi prosedurnya ya untuk menguji batas mikroba pada produk makanan dan minuman sebagaimana kita tahu badan pom itu merupakan badan pengawas obat dan makanan ya sehingga bukan hanya obat-obatan tetapi makanan minuman juga diperiksa disana gitu oke kita lanjutkan tadi persyaratan-persyaratan ini dapat dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan apakah sediaan yang kita uji itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang pertama adalah untuk sediaan farmasi non-steril kita bisa lihat farmakopee internasional kemudian farmakopee kemudian juga USP United States farmakopee dan juga farmakopee negara-negara yang lain jika memang tidak kita temukan persyaratannya di farmakopee Indonesia maupun di farmakopee internasional maka kita bisa juga merujuk ke farmakopee farmakopee yang lain kemudian untuk kosmetika obat tradisional serta makanan dan minuman kita mengacu kepada peraturan kepala badan POM nomor sebagaimana disebutkan disini ya baik itu tentang persyaratan kosmetika persyaratan mutu obat tradisional dan juga penetapan batas maksimum cemaran mikroba dalam kimia dan kimia di dalam produk-produk makanan nah selain perkabatan POM ada juga standar nasional Indonesia atau SMI yang menetapkan syarat-syarat keberterimaan atau syarat-syarat mutu suatu produk atau sediaan itu bisa diterima dengan baik begitu ya atau lolos persyaratan baik nah selanjutnya jenis pengujian pada uji batas mikroba yang terterah di dalam formakope Indonesia 5 tadi sudah kita lihat bersama pertama adalah uji enumerasi atau penghitungan mikroba ya untuk menghitung jumlah cemaran mikroba dan yang kedua adalah uji mikroba spesifik untuk menentukan apakah di dalam sediaan itu ada mikroba patogen spesifik sebagaimana yang dicantumkan di dalam formakope Indonesia adisi 5 ini untuk uji enumerasi penghitungan mikroba ini lebih ditujukan pada perhitungan mikroorganisme yang bersifat aerob mesofil viable ya jadi bakteri aerob mesofil viable atau kapang kamir yang aerob mesofil dan viable apa itu aerob kita sama-sama tahu aerob itu berarti mikroba tersebut membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya mesofil berarti mikroorganisme tersebut tumbuh pada suhu sedang ya pertengahan kenapa suhu pertengahan yang diambil atau suhu mesofilik yang diambil itu karena kemungkinan besar mikroba-mikroba yang dapat menginfeksi kita itu adalah berasal dari kelompok mesofilik mikroorganisme kemudian viable itu apa viable itu berarti mikroba yang hidup jadi mikroba yang hidup pada kondisi aerob pada kondisi mesofil untuk metode penghitungannya kita dapat melakukan beberapa cara ada metode penyaringan membran ada metode angka lempeng total juga ada metode angka paling mungkin nah metode mana yang kita pilih kita bisa sesuaikan dengan jenis sampelnya dengan jumlah sampelnya juga dengan persyaratan yang kita acu jika persyaratan tersebut mempersyaratkan jumlah ALT angka K pengkamir atau AKK dan juga APM maka ketiga-tiganya harus kita lakukan tetapi kalau misalnya di dalam persyaratan hanya diminta ALT dan AKK saja maka metode APM tidak perlu kita lakukan jadi pemilihan jenis pengujian yang kita lakukan itu disesuaikan dengan persyaratan seperti itu demikian juga untuk uji mikroba spesifik dimana kita akan menentukan apakah dalam sampel sediaan yang kita periksa itu mengandung mikroba patogen spesifik atau tidak nah di dalam farmakopa Indonesia edisi 5 itu ada uji toleransi empedobacteri gram negatif E. coli salmonella pseudomonas aeruginosa staphylococcus aureus clostridia dan juga candida albicans nah apakah semua mikroba spesifik ini harus diujikan pada semua sediaan tentunya tidak jadi kembali lagi tergantung pada persyaratannya itu meminta syarat apa misalnya untuk sediaan-sediaan oral umumnya itu diujikan esterisia sama salmonella jadi tidak perlu yang sedomonas andida prostridia seperti itu misalnya tapi kembali lagi tergantung pada persyaratan yang meminta si suatu sediaan itu harus memenuhi kriteria apa saja jadi kembali lagi ke persyaratannya oke nah disini perlu kalian pelajari juga masing-masing dari mikroorganisme ini kalian harus mengetahui apa sih dampaknya terhadap tubuh kita jika di dalam sediaan tersebut terkandung kontaminan atau cemaran mikroba spesifik ini gitu ya dan kenapa kalau disediaan oral itu hanya ekoli dan salmonella yang paling sering diuji kenapa kalau disediaan kosmetik atau sediaan topikal yang lebih banyak diuji adalah staphylococcus pseudomonas kemudian juga kandida seperti itu ya untuk apa uji kelas 3 dia nah itu harus kalian fahami pelajari kenapa dilakukan uji-uji mikroba tersebut dan apa dampaknya mikroba tersebut bagi kesehatan kita baik nah sebelum kita lakukan berbagai uji yang tadi disebutkan baik itu uji enumerasi mikroba maupun uji mikroba spesifik kita harus melakukan beberapa uji pendahuluan untuk memastikan bahwa pengujian yang kita lakukan itu akan menjadi suatu pengujian yang valid nah mulai dari media media yang kita gunakan di dalam pengujian uji batas mikroba ini tentunya secara umum sesuai dengan persyaratan media pada umumnya pertama adalah media tersebut harus steril ya kemudian yang kedua media tersebut harus fertil ya melalui uji fertilitas media dan juga media tersebut tidak boleh memiliki daya hambat atau suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ingin kita ujikan gitu ya untuk yang persyaratan steril tentunya media semua harus kita sterilisasi terlebih dahulu dan biasanya setelah sterilisasi tidak langsung kita gunakan pada saat itu juga biasanya kita berjeda waktu setidaknya satu hari kemudian baru kita lihat apakah sediaan kita itu sudah media yang kita sterilisasi tadi sudah benar-benar steril atau tidak terlihat dari penampakannya kalau media cair tetap jernih kalau media agar tetap bersih ya maka kalau pada setelah didiamkan satu hari masih bagus kondisinya seperti itu atau dalam keadaan steril maka media tersebut boleh kita gunakan untuk uji fertilitas uji fertilitas atau istilah lainnya adalah growth promotion test ini wajib kita lakukan untuk semua media ketika media itu pertama kali kita buka kemasannya kecuali media tersebut dari merek yang sama nomor batchnya sama nomor batchnya sama maka pengujian fertilitas media itu cukup dilakukan pada kemasan yang pertama tapi kalau kita gunakan walaupun sama-sama mereknya tapi nomor batchnya berbeda ketika kita buka kemasan yang baru maka kita harus lakukan uji fertilitas media juga atau GPT di dalam masing-masing media itu sudah ditetapkan apa saja mikroba uji yang harus kita ujikan untuk menguji kemampuan menumbuhkan dari suatu media tersebut berapa banyak koloni yang harus kita inokulasikan dan berapa persen harus mikroba yang kita inokulasikan itu tumbuh kembali di media tersebut misalnya kita inokulasikan 100 koloni maka yang tumbuh itu harus berapa persen ya misalnya harus 70-90 persennya recover atau bisa tumbuh kembali maka itu memenuhi persyaratan uji fertilitas nah kemudian selain dari uji fertilitas media tentunya media itu tidak boleh mengandung aktivitas penghambatan terhadap mikroba yang akan kita ujikan dan yang berikutnya adalah uji kesesuaian metode jadi kita harus memastikan bahwa metode yang kita pilih metode farmacope Indonesia yang kita gunakan itu sesuai atau dapat dilakukan untuk sampel yang kita ujikan jadi ada beberapa parameternya yang harus kita lihat dan untuk lebih detilnya uji kesesuaian metode ini dijelaskan di dalam Fi5 lampiran 51 baik ya kemudian setiap uji-uji ini tentunya harus kita lakukan dalam keadaan asaktik untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi mikroorganisme kemudian untuk setiap pengujian baik uji enumerasi mikroba maupun uji mikroba spesifik kita harus menyertakan kontrol negatif atau blanko kontrol negatif ini untuk standar atau pembanding bahwa apa namanya larutan pengencer yang kita gunakan kemudian juga media yang kita gunakan itu adalah steril biasanya kalau misalnya kita lakukan uji ALT atau AKK menggunakan sampel maka yang menjadi kontrol negatifnya itu adalah larutan pengencer sampelnya seperti itu jadi kalau yang sampel itu diinokulasikan dengan sampel sedangkan kalau yang kontrol negatif kita inokulasikan dengan larutan pengencer yang steril lalu untuk mikroba standar yang digunakan sebagai kontrol positif jadi pada pengujian uji mikroba spesifik kita juga harus punya yang namanya kontrol positif kontrol positif berupa apa yaitu berupa mikroba standar jadi misalnya kita mau uji eserizia coli maka kita harus punya kontrol positif berupa bakteri eserizia coli yang sudah standar dalam hal ini dikodekan dengan ATCC di dalam farmakopi dicantumkan E. coli itu ATCC harus ATCC berapa statilococcus ATCC harus ATCC berapa dan seterusnya nah jika kita mengacu pada FI5 lampiran 51 ini sebagai prosedur uji kita maka kode ATCC dari mikroba standar tidak boleh berbeda dengan apa yang ada di farmakopi mengapa tidak boleh berbeda karena jika kode ATCC yang berbeda maka besar kemungkinan karakteristiknya juga akan berbeda sedikit banyak itu ada perbedaan karakteristik nah kalau kita menggunakan ATCC yang lain apakah tidak boleh kalau kita mengacu ke FI5 sebaiknya ikut yang di ATCC sesuai ATCC atau American Type Culture Collection yang ada di FI5 tapi kalau kita misalnya menggunakan ATCC yang lain maka kita harus membuktikan atau melakukan validasi bahwa memang mikroba yang kita gunakan itu sama baiknya dengan hasil yang dilakukan dari ATCC yang sesuai dengan FI5 tersebut jadi artinya modifikasi dalam hal kondisi pengujian ataupun juga komponen pengujian masih memungkinkan sejauh itu dilakukan validasi terlebih dahulu kemudian mikroba yang menjadi kontrol positif juga tidak boleh lebih dari pasase kelima apa artinya pasase kelima pasase kelima itu sudah diturunkan lima kali jadi misalnya kita membeli mikroorganisme standar dari suatu supplier di dalam sertifikat mikroba tersebut tercantum bahwa mikroba ini adalah turunan pertama filial 1 atau pasase 1 maka ketika kita turunkan atau artinya kita pindahkan mikroba tersebut dari media aslinya kita pindahkan ke media yang baru untuk diremajakan maka itu sudah terhitung sebagai pasase 1 kali pasase 1 kemudian dari media yang baru ini kita inkubasikan lalu kita pindahkan lagi ke media berikutnya maka itu sudah termasuk pasase ke 2 dan seterusnya tapi kalau tadi yang awalnya itu misalnya sudah pasase 3 pas awal beli maka hitungan berikutnya ketika kita remajakan sudah pasase 4 diremajakan lagi pasase ke 5 dan seterusnya bagaimana supaya mikroba yang kita punya itu pasasenya jika kita pertahankan misalnya di pasase 3 dalam waktu yang cukup lama dalam jumlah yang cukup banyak itu ada tekniknya tersendiri bagaimana kita mengawetkan dan juga menyimpan mikroorganisme tersebut sehingga kita bisa memiliki mikroba pada pasase tertentu hingga waktu bertahun-tahun seperti itu untuk digunakan dalam banyak pengujian itu ada tekniknya tersendiri nah kemudian kita masuk ke uji enumerasi mikroba uji penghitungan jumlah cemaran mikroba aerob mesofil viable di dalam suatu sampel tadi metode yang pertama adalah metode penyaringan membran nah bagaimana caranya untuk melakukan metode penyaringan membran metode penyaringan membran ini kita ilustrasikan sebagai berikut jadi sampel yang berbentuk cair biasanya kita saring menggunakan filter bakteriologis dengan diameter pori-pori membran tidak lebih dari 0,45 mikrometer atau sebaiknya menggunakan 0,22 mikrometer yang lebih kecil lagi sehingga semua kontaminan baik itu bakteri maupun jamur bisa tertahan di membran filter tersebut nah setelah kita bilas kita saring lalu kita bilas dengan pembilas yang sudah ditentukan tentunya pembilas yang steril lalu kita ambil kertas filter tersebut lalu kita inokulasikan ke permukaan media sesuai dengan peruntukannya jika kita ingin menguji angka lempeng total maka kita inokulasikan filter tersebut pada permukaan media agar TSA triptik soi agar sedangkan jika kita ingin menentukan jumlah cemaran kapang kamir maka kita inokulasikan filter tersebut ke permukaan media SDA atau saborotek seras agar kemudian kita inkubasikan dan inkubasikan pada suhu dan juga waktu yang sesuai setelah itu kita amati adanya pertumbuhan koloni pada permukaan filter tersebut nah pertumbuhan koloninya seperti pada lempeng seperti pada umumnya kita bisa hitung ada berapa jumlah koloni yang ada di permukaan media agar atau permukaan filter yang ditanam di media agar tersebut cara perhitungannya persis seperti bagaimana kita menghitung ALS secara umum kemudian metode yang berikutnya adalah metode angka lempeng total metode angka lempeng total atau bahasa inggrisnya adalah total plate count ini ditujukan untuk menghitung cemaran mikroba aerob mesofil viable di dalam suatu sampel di dalam farmacope kita menentukan dua jenis angka lempeng total yang pertama adalah untuk menentukan jumlah bakteri mesofil aerob viable yang dinyatakan sebagai jumlah ALT jadi ALT disini lebih ditunjukkan bagi bakteri dan satu lagi adalah AKK atau angka kapang kamir yang lebih ditunjukkan untuk menghitung cemaran fungi atau kapang dan kamir di dalam suatu sediaan farmasi ALT ini kalau di dalam farmacope internasional atau farmacope beberapa inggris diistilahkan dengan TAMC atau total aerobic mesofilic mesofilic count sedangkan untuk AKK itu diistilahkan dengan TYMC atau total yeast and mold count bagaimana prosedur penyiapannya untuk ALT dan AKK tahap persiapan bisa kita lakukan bersamaan yaitu kita inokulasikan sebanyak 1 gram sampel ataupun juga disini tahap persiapan kita larutkan satu bagian sampel dalam 10 bagian pengencer misalnya 10 gram atau 10 ml sampel kita tambahkan ke dalam larutan pengencer hingga 100 ml menggunakan pengencer larutan depar fosfat pH 7,2 nah setelah kita buat pengenceran 1 banding 10 untuk sampel-sampel tertentu yang sulit larut dalam air seperti sampel salat krim yang mengandung lemak kita bisa menambahkan surfaktan seperti twin 80 sehingga kelarutannya dapat lebih baik di dalam air tapi jumlah twin yang ditambahkan tentunya tidak boleh berlebihan karena twin sendiri merupakan surfaktan juga bisa berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan mikroba yang ada di dalam sampel setelah tahap pengenceran selesai maka berikutnya kita lakukan serial dilution atau pengenceran berseri misalnya kita encarkan hingga 10 mengat minus 6 kemudian kita plating kita inokulasikan ke cawan petri yang kosong yang kemudian nanti kita akan tuangkan dengan media agar yang sesuai masing-masing pengenceran dibuat duplo atau 2 kali ulangan untuk angka lempeng total kita inokulasikan 1 ml dari masing-masing hasil pengenceran kemudian kita tambahkan 15-20 ml media soybean casein digest agar atau SCDA atau sinonimnya adalah triptik soy agar atau TSA yang bersuhu 45-50 derajat celsius tidak boleh terlalu panas karena jika terlalu panas maka mikroba akan mati nah kemudian setelah kita tuangkan agar kita homogenkan dengan cara digoyang kemudian kita inkubasi pada suhu 30-35 derajat celsius selama 3-5 hari ya jadi ini sesuai prosedur di FI5 lantiran 51 bahwa untuk ALP diinkubasi pada suhu 30-35 derajat celsius selama 3-5 hari kita amati pertumbuhan pada hari ketiga jika pada hari ketiga ini sudah tumbuh koloni-koloni maka bisa kita hitung ALP tapi ketika hari ketiga ini belum ada tumbuh koloni sama sekali maka kita tunggu sampai dengan hari kelima untuk angka-kampang kamir dari masing-masing pengenceran kita inokulasikan 1 ml ke dalam cawan petris teril lalu kita tambahkan mediasaborot dextrose agar atau SDA kemudian kita homogenkan dan biarkan memadat lalu inkubasi pada suhu 20-25 derajat celcius selama 5-7 hari jadi disini suhu untuk AKK lebih rendah daripada ALT dan waktu inkubasinya juga lebih lama jadi kita lihat pada hari kelima jika hari kelima itu sudah ada koloni yang bisa dihitung maka kita hitung pada hari kelima tersebut namun jika belum ada koloni yang tumbuh pada hari kelima maka kita tumbuh sampai dengan hari ketujuh baru kita hitung ada berapa koloni dan kita hitung berapa AKK ini adalah ilustrasi dari metode angka lempeng total bagaimana kita semester semester 3 yang lalu disini pengencaran berseri kemudian kita ambil masing-masing satu mili kita tuang dengan media agar inkubasi pada suhu dan waktu sesuai lalu kita hitung berapa jumlah koloninya dan kita hitung berapakah ALT ataupun AKK tahap yang kritis di dalam metode angka lempeng total adalah tahap pemipetan pengencaran dan pemipetan kalau pemipetannya itu salah maka akan menghasilkan pengencaran yang tidak tepat pengencaran yang tidak tepat akan menghasilkan jumlah koloni yang menjadi tidak beraturan di dalam setelah kita amati pertumbuhannya ketika setelah diinkubasi sehingga harus pemipetan itu harus sebaik mungkin 1 ml itu benar-benar 1 ml pengencar 9 ml juga benar-benar 9 ml kemudian setiap pengencaran berbeda harus mengganti tip blue tip dengan blue tip yang baru bagaimana perhitungannya untuk perhitungannya sesuai dengan FI 5 lampiran 51 untuk ALP kita pilih cawan dari 1 tingkat pengencaran yang menunjukkan jumlah koloni tidak lebih dari 250 koloni jadi yang kita hitung adalah jumlah koloni yang tidak lebih dari 250 dari sekian pengencaran kita ambil 1 tingkat pengencaran ada 2 cawan masing-masing 2 ulangan yang jumlah koloninya tidak lebih dari 250 berapa jumlahnya kita jumlahkan lalu kita rata-ratakan kali faktor pengencaran maka itulah ALT kalau untuk AKK atau angka kakang kamir kita pilih cawan dari 1 tingkat pengencaran yang menunjukkan jumlah koloni tidak lebih dari 50 koloni jadi disini jumlahnya lebih kecil untuk AKK kenapa karena koloni kakang kamir itu lebih besar-besar daripada koloni bakteri sehingga 50 koloni pun di permukaan cawan petri itu sudah cukup padat jadi batas maksimalnya adalah 50 koloni kalau kita mengacu ke BAM FDA Bakteriological Analytical Method dari Food and Drug Administration dari Amerika nah disitu persyaratan untuk ALT ataupun perhitungan jumlah bakteri menggunakan metode ALT itu adalah 25 sampai 250 lalu untuk AKK adalah 10 sampai 50 seperti itu nah itu berarti batas bawah untuk ALT nya adalah 25 untuk AKK batas bawahnya adalah 10 seperti itu kurang dari itu maka itu dicurigai apakah itu cemaran ketika kita melakukan pekerjaan tersebut atau memang di sampel itu ada di sampel itu sehingga yang aman itu memang 25 sampai 250 untuk ALT untuk AKK adalah 10 sampai dengan 50 nah hasil perhitungan menyatakan jumlah koloni untuk setiap gram atau militer sampel metode penghitungan yang ketiga adalah metode angka paling mungkin atau most probable number atau disingkat dengan APM angka paling mungkin di dalam formak copy istilahnya adalah APM dilakukan untuk menghitung ALT jika tidak ada metode lain yang sesuai dan jika telah ditetapkan sebagai metode pilihan jadi MPN atau APM ini bisa disamakan dengan ALT jumlah ALT bagaimana cara penyiapannya pertama sampel kita inokulasikan ke dalam tabung-tabung berisi media soybean kesein digest broad jadi pakai media TSB atau SCDB nah kita siapkan 9 buah tabung kita bagi menjadi 3 kelompok kelompok 1 kelompok 0,1 dan kelompok 0,01 masing-masing terdiri dari 3 tabung untuk kelompok 1 ke 3 tabung tersebut kita inokulasikan masing-masing 1 gram jika sampelnya padat atau 1 ml sampel ke dalam 9 ml media TSB sehingga menghasilkan pengenceran disini atau konsentrasi yang dihasilkan adalah 1 per 10 atau 10 pangkat minus 1 kelompok 1 ini sering kita sebut juga dengan kelompok 10 pangkat minus 1 lalu kelompok yang kedua atau kelompok 0,1 kita inokulasikan 0,1 gram atau 0,1 milisampel di add dengan TSB atau ditambahkan ke dalam 9,9 mililit termedia TSB sehingga dihasilkan konsentrasi 10 pangkat minus 2 atau 1 per 100 demikian halnya untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok 0,01 atau kelompok 10 pangkat minus 3 kita inokulasikan 0,01 gram atau mililiter sampel ke dalam 9,99 mililiter media TSB kemudian kita inkubasikan kesembilan tabung tersebut di suhu 30 sampai 35 derajat selama tidak lebih dari 3 hari catat hasil yang positif pada setiap kelompok lalu kita hitung berapakah MPN sesuai dengan tabel MPN yang desain 3 tabung ini contohnya untuk MPN yang menggunakan desain 3 tabung misalnya di 10 minus 1 yang positif adalah 3 di 10 minus 2 yang positif adalah 2 dan di 10 minus 3 yang positif adalah 1 maka angka kombinasinya menjadi 3 2 1 berapakah MPN kita lihat di tabel MPN seri 3 tabung 3 2 1 itu setara dengan 150 MPN per gram atau per militer sampel dengan rentang kepercayaan 95% sehingga dari jumlah 150 itu plus minus 95% jadi jumlahnya antara 37 sampai dengan 420 hyperorganisme di dalam sampel tersebut interpretasi hasil ini diambil dari FI5 lempiran 51 jadi yang dimaksud dengan angka lempeng total ALT itu dianggap sama dengan angka koloni yang ditemukan pada permukaan media soybean kasey indiges agar SCDA atau TSA dan jika koloni jamur ternyata ditemukan pada media ini maka dianggap terhitung sebagai bagian dari jumlah ALT jadi berapapun yang tumbuh di media SCDA atau di media TSA kita nyatakan sebagai jumlah ALT demikian halnya untuk total jumlah kapang kamir atau AKK dianggap sama dengan jumlah koloni yang ditemukan pada media Saborot Dextrose Agar atau SDA jika koloni bakteri ditemukan ada pada media ini maka tetap dihitung sebagai bagian dari AKK jadi berapapun yang tumbuh di media SDA ini pada kondisi inkubasi yang sesuai itu dinyatakan sebagai bagian dari AKK namun demikian jika AKK ini diperkirakan jumlahnya melebihi kriteria penerimaan karena karena dicurigai banyaknya pertumbuhan bakteri maka kita bisa gunakan penambahan antibiotik pada media SDA sebelum kita gunakan untuk menguji sampel jadi SDA kita tambahkan antibiotik misalnya kloram penicol untuk menekan pertumbuhan bakteri sehingga yang tumbuh di media SDA itu benar-benar hanya kapang kamir saja jika penghitungan dilakukan menggunakan metode APM atau angka paling mungkin maka nilai penghitungan yang diperoleh merupakan angka total memproba aerobik atau ALT jadi angka yang diperoleh pada metode APM itu setara dengan ALT kemudian jika telah ditetapkan kriteria penerimaan untuk mutu mikrobiologi suatu produk maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut misalnya pada persyaratan itu dituliskan bahwa sediaan oral non-aqueous atau yang tidak berbasis air jumlah ALT adalah tidak lebih dari 10 pangkat 1 10 pangkat 1 koloni per gram atau per mililiter maka diasumsikan bahwa 10 pangkat 1 masih bisa diterima sampai dengan jumlahnya 2 koloni artinya 2 koloni itu 2 kali 10 pangkat 1 atau menjadi 20 koloni per gram atau per mililiter jadi masih diperbolehkan ada 2 kali 10 pangkat 1 demikian halnya kalau dipersyaratkan 10 pangkat 2 maka yang bisa diterima adalah 2 kali 10 pangkat 2 atau 200 tidak lebih dari itu dan seterusnya baik itu adalah untuk uji enumerasi mikroba selanjutnya kita masuk ke uji mikroba spesifik untuk menentukan apakah di dalam sampel tersebut mengandung cemaran mikroba spesifik atau tidak yang pertama adalah uji toleransi empedu bakteri gram negatif apa sih yang dimaksud dengan toleransi empedu bakteri gram negatif jika kalian cari di internet tentang kelompok bakteri ini memang belum ada atau mungkin tidak ada definisi yang jelas untuk apa itu toleransi empedu bakteri gram negatif atau yang dalam bahasa inggris disebut bile tolerance gram negatif bakteria disitu disebutkan bahwa kelompok biotoleransi gram negatif bakteria itu adalah kelompok bakteri yang dapat mentoleransi adanya empedu dan juga dia tidak memfermentasi laktosa tetapi memfermentasi glukosa seperti itu termasuk di dalam kelompok ini adalah beberapa spesies dari golongan enterobacteria C kemudian dari pseudomonas dan juga aeromonas bagaimana cara pengujiannya kita lakukan dua pengujian pertama adalah uji negatif dan satu lagi adalah uji kuantitatif untuk uji negatif kita sekalian saja dengan uji kuantitatif untuk langkah persiapannya kita timbang 1 gram jika sampel itu ada yang padat atau kita pipet 1 ml jika sampel adalah cair kita inokulasikan ke dalam 10 ml media TSB ataupun SCDB lalu kita inkubasi pada suhu 20 hingga 25 derajat celcius selama 2 hingga 5 jam tidak terlalu lama dimana di waktu ini cukup untuk bisa menumbuhkan bakteri-bakteri yang ada di dalam sampel tapi tidak memicu terjadinya multiplikasi atau pembelahan mikroorganisme nah setelah kita inkubasikan 2 sampai 5 jam kita suspensikan 1 gram atau 1 ml tersediaan ke media cair pengkaya enterobacteria semosell kemudian kita inkubasi pada suhu 30 sampai 35 derajat celcius selama 4 sampai 48 jam pada media pengkaya ini jenis enterobacteriase itu akan disupport pertumbuhannya lebih disupport sehingga grup enterobacteriase ini tentunya pertumbuhannya akan lebih baik lagi jika memang enterobacteriase itu ada di dalam sampel tersebut selanjutnya setelah kita inkubasikan di dalam enterobacteriase enrichment broad mosell kita subkulturkan suspensi dari media tersebut ke media violet red bile glukos agar kemudian kita inkubasi pada suhu 30 sampai 35 derajat celcius selama 18 sampai 24 jam uji negatif dipenuhi jika pada sampel itu atau pada media VRBA tidak ada pertumbuhan koloni untuk uji kuantitatif langkah persiapan yang sama kemudian setelah langkah persiapan ini untuk diinokulasikan ke dalam enterobacteriase enrichment broad mosell itu kita buat pengenceran seperti halnya kita menyiapkan APM atau MPM pada kelompok 10 pangkat minus 1 kita inokulasikan 0,1 gram atau 0,1 mili kemudian kelompok yang kedua adalah 0,01 mililiter dan juga yang kelompok ketiga 0,001 mililiter setelah itu kita inkubasi pada suhu 30-35 derajat selama 24-48 jam lalu subkulturkan masing-masing pengenceran di dalam enterobacteria semosell tersebut ke media violet red bile glukos agar inkubasi suhu 30-35 derajat selama 18-24 jam hasil positif ditandai dengan adanya pertumbuhan koloni lalu kita catat hasil positifnya dan kemudian kita tentukan berapa APM-nya berdasarkan tabel 2 yang tertera pada FI5 lapiran 51 ini adalah tabel APM khusus untuk kelompok bakteri gram negatif yang mengeloransi empedu misalnya pada kelompok 0,1 itu positif terdapat pertumbuhan di media violet red bile glukos agar 0,01 juga tumbuh 0,001 juga tumbuh maka APM-nya adalah lebih dari 10 pangkat 3 APM per gram atau per ml tersediaan dan seterusnya untuk hasil-hasil yang variasi lainnya seperti ini nah ini adalah contoh dari pertumbuhan bile tolerance gram negatif bakteria on violet bile glukos agar jadi tumbuhnya adalah koloni-koloni yang berwarna ungu seperti ini baik uji yang berikutnya nah uji yang berikutnya ini kita langsung kelompokkan saja karena tahap persiapannya sama ya untuk keempat jenis bakteri jadi untuk S. ericia coli kemudian untuk salmonella lalu untuk stafilococcus aureus dan untuk pseudomonas aeruginosa ya empat jenis bakteri ini persiapannya sama yaitu kita timbang 10 gram atau pipet 10 ml sampel lalu inokulasikan ke media SCDB ataupun TSB inkubasi pada suhu 30 hingga 35 derajat celcius selama 18 sampai 24 jam nah setelah itu tahap berikutnya baru berbeda-beda ya untuk uji S. ericia coli dari hasil inkubasi ini kita subkulturkan kita pipet 1 ml suspensi di media TSB ke dalam 100 ml media Mekonky Broad MCB inkubasi pada suhu 42 sampai 44 derajat celcius selama 24 sampai 48 jam nah yang harus kita perhatikan disini adalah suhunya ya 42 sampai 44 derajat celcius ini harus benar-benar tercapai suhu 42 hingga 44 ini karena pada tahap ini ini adalah tahap seleksi dimana hanya S. ericia coli yang bisa tumbuh di media MCB pada suhu yang tinggi tersebut ya sehingga dipastikan inkubatornya itu mampu mencapai suhu tersebut setelah kita inkubasi dalam MCB maka selanjutnya kita subkulturkan ke media Mekonky agar ya kemudian kita inkubasi pada suhu 30 hingga 35 derajat selama 18 sampai 72 jam artinya kalau 18 jam sudah terlihat maka bisa langsung kita amati tapi kalau belum teramati di 18 jam tunggu hingga 72 jam kalau 72 jam tidak tumbuh juga ya berarti memang tidak ada koloni yang tumbuh ya jadi hasil positif disini adalah adanya pertumbuhan koloni pada media MCA yang menunjukkan adanya karakteristik ekoli yang juga sebaiknya kita lanjutkan dengan uji identifikasi yang lain misalnya kita konfirmasi dengan pewarnaan gram bahwa ekoli itu harus gram negatif berbentuk basil kemudian kita lakukan uji biokimia ataupun uji menggunakan media selektif yang lain misalnya seperti itu nah berikutnya adalah contoh ini adalah contoh pertumbuhan bakteri eseris yakoli pada media Mekonky agar ya warnanya adalah merah keunguan atau merah batak seperti itu berikutnya uji salmonella tadi tahap persiapannya sama dengan uji ekoli yaitu 10 gram atau 10 mili sampel diinokulasikan ke media TSB inkubasi dulu 30-35 derajat selama 18-24 jam selanjutnya kita subkulturkan 0,1 mili dari suspensi di media TSB tersebut ke dalam 10 mililiter media para poport vasiliadis salmonella enrichment broad atau RVSEB inkubasi pada suhu 30-35 derajat selama 18-24 jam nah pada uji salmonella media rapaport inilah yang merupakan tahap seleksi yang menentukan bahwa hanya salmonella saja yang bisa hidup di media RVSEB ini sehingga tidak boleh dilewat untuk inkubasi atau inokulasi di dalam media ini nah setelah kita inkubasi di media RVSEB kita subkulturkan suspensi ke media silosa lisin deoxicolat agar atau XLDA lalu kita inkubasi pada suhu 30-35 derajat selama 18-24 jam adanya koloni yang berwarna merah dengan atau tanpa titik hitam di bagian tengah menunjukkan parakteristik salmonella yang kita lanjutkan dengan uji identifikasi ini adalah contoh pertumbuhan salmonella pada media XLDA agar jadi koloninya berwarna merah dengan titik hitam di bagian tengah berikutnya adalah uji Staphylococcus aureus dari suspensi di media TSB yang sudah kita inkubasikan pada suhu dan waktu yang sesuai kita subkulturkan ke media manitol salt agar atau MSA bisa dengan cara tuang bisa dengan cara gores tergantung dari persyaratannya apakah diminta persyaratannya kualitatif hanya ada atau tidak atau kuantitatif jumlah koloni per gram atau per mili kalau dimintanya hanya positif negatif maka cukup kita goreskan biasa tapi kalau permintaannya adalah jumlah per gram atau per mili maka tentunya kita lakukan seperti halnya prosedur ALT kita bikin memplating tapi menggunakan media agarnya adalah MSA inkubasi 30 hingga 35 selama 18 sampai 72 jam lalu jika ada koloni yang berwarna kuning atau koloni putih di kulit ini zona kuning maka itu menunjukkan karakteristik Staphylococcus aureus yang dapat kita lanjutkan dengan uji identifikasi seperti pewarnaan gram kemudian uji koagulase misalnya dan juga uji-uji biokimia yang lainnya nah ini adalah contoh pertumbuhan Staphylococcus aureus lada media MSA atau manitol salt agar jadi berwarna kuning atau putih di kelilingi zona kuning media MSA ini warna awalnya adalah warna pink seperti ini tapi kalau ada Staphylococcus aureus yang tumbuh maka dia akan berubah menjadi berwarna kuning di sekeliling koloninya berikutnya untuk uji pseudomonas aeruginosa dari suspensi yang tadi tumbuh di media TSB lalu kita subkulturkan ke media setrimit agar lalu inkubasi pada suhu 30-35 derajat selama 18-72 jam jika ada pertumbuhan koloni maka itu menunjukkan karakteristik pseudomonas aeruginosa yang selanjutnya kita lanjutkan dengan uji identifikasi baik itu pengwarnaan gram uji oksidase ataupun uji-uji lainnya yang mendukung bahwa mikrobat tersebut adalah pseudomonas aeruginosa nah ini adalah pertumbuhan pseudomonas pada media set rimit agar jadi berwarnanya kehijauan atau kalau dalam FI4 dibilang warnanya adalah hijau fluorescence hijau yang berfluorescensi baik kita lanjutkan mikrobat spesifik yang ke-6 adalah uji klostridia tahap persiapannya adalah kita timbang 20 gram atau 20 mili inokulasi ke total 200 ml LDF pH 7,2 atau bisa juga kita timbang hanya 2 gram atau pipet 2 mili sampel ke dalam 20 ml LDF kemudian suspensi sampel ini kita bagi 2 sama banyak masing-masing 10 mili 10 mili atau 100-100 kalau memang kita buat 200 kalau kita buat 20 maka dibagi 2 menjadi 10 mili 10 mili kemudian suspensi dalam satu wadah kita panaskan pada suhu 80 derajat selama 10 menit untuk menginduksi pembentukan endospora yang satu lagi tidak perlu dipanaskan kenapa yang satu dipanaskan yang satu tidak yang satu untuk menginduksi endospora yang satu tidak karena genus Clostridia ini dikenal sebagai salah satu genus yang spesiesnya itu banyak menghasilkan endospora nah Clostridia ini merupakan bakteri kelompok anaerob biasanya pengujian Clostridia diperuntukkan untuk sampel-sampel yang dalam rute penggunaannya kemungkinan akan menemui daerah yang anaerob misalnya penyuntikan subkutan jadi di bawah kulit yang cukup dalam dan areanya juga anaerob nah itu harus diuji Clostridia beberapa spesies Clostridia yang cukup berbahaya bagi manusia contohnya adalah Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus ada juga kalau di dalam produk makanan itu Clostridium botulinum dimana biasanya mengkontaminasi pada makanan-makanan kalengan seperti itu oke setelah yang satu dipanaskan yang satu tidak selanjutnya kita inokulasikan masing-masing tidak kurang dari 10 ml suspensi baik yang dipanaskan maupun tidak dipanaskan ke dalam media reinforced medium for Clostridia inkubasi 30 hingga 35 derajat selama 48 hingga 72 jam pada kondisi anaerob adanya pertumbuhan koloni anaerob berbentuk basil dengan atau tanpa endospora dan katalasenya negatif maka menunjukkan karakteristik Clostridia yang kita lanjutkan dengan uji identifikasi ini adalah salah satu contoh spesies dari genus Clostridia yaitu Clostridium percringens merupakan suatu Clostridium yang dia tahan terhadap panas bersifat anaerob dan dia juga merupakan penghasil endospora yang bisa hidup dalam perade waktu yang cukup lama baik itu pada udara ataupun pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan ini salah satu contoh saja ini adalah media yang tadi digunakan untuk menumbuhkan Clostridia yaitu reinforced medium for Clostridia yang merupakan suatu media cair baik yang terakhir ini adalah uji Candida Albicans ini perwakilan dari kelompok fungi merupakan yeast ataupun kamir bagaimana cara pengujiannya kita timbang 10 gram atau 10 ml sampel inokulasikan ke media SDB atau Staborot Dextrose inkubasi di suhu 30 hingga 35 derajat selama 3 sampai 5 hari kemudian kita subkulturkan suspensi dari media SDB ke dalam media SDA lalu inkubasi 30 hingga 35 24 sampai 48 jam jika ada pertumbuhan koloni berwarna putih maka itu menunjukkan karakteristik Candida Albicans yang perlu kita lanjutkan dengan uji identifikasi berikut adalah pertumbuhan koloni Candida Albicans pada media Saborot Dextrose agar jadi Candida Albicans ini secara morfologi koloninya mirip dengan koloni bakteri karena kecil-kecil dan juga doubling timenya atau waktu regenerasinya juga cukup cepat sehingga dalam waktu 1,2,3 hari pun sudah bisa tumbuh sebagaimana bakteri sedangkan kalau kapang yang lain seperti Aspergillus misalnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama yang 5-7 hari untuk bisa menghasilkan koloni yang baik baik itu adalah untuk uji-uji mikroba spesifik sebagai penutup jadi tidak semua uji yang ada di FI-5 lampiran 51 itu harus kita lakukan tetapi uji yang dilakukan itu kita sesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan dalam persyaratan baik itu di dalam farmakope peraturan kepala badan POM kemudian juga SNI maka uji-uji itulah yang prioritas kita lakukan hasil uji dikatakan memenuhi syarat apabila jumlah cemaran mikroba di bawah jumlah yang diperbolehkan di dalam persyaratan dan tidak ada pertumbuhan mikroba spesifik sebagaimana tercantum di dalam persyaratan baik itu yang dapat ibu jelaskan untuk uji mikroba uji batas mikroba berdasarkan FI 5 lempiran 51 adakah pertanyaan nanti silahkan disampaikan di forum kelas berikut ibu ingin menunjukkan beberapa persyaratan persyaratan yang tadi disebutkan pertama misalnya dari farmakope internasional ini adalah internasional farmakope edisi 9 tahun 2019 sub babnya adalah tentang microbiological quality of non-sterile non-sterile products recommended acceptance criteria for pharmaceutical preparation disini kita bisa melihat misalnya adalah ini juga kriteria keberterimaannya tadi sama ketika acceptance kriterianya itu mempersyaratkan 10 pangkat 1 maka jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah 20 atau 2 kali 10 pangkat 1 kalau persyaratannya 10 pangkat 2 maka yang diperbolehkan adalah 2 kali 10 pangkat 2 dan seterusnya kita lihat contohnya untuk rute administrasi non-acquoise preparation for oral use atau sediaan-sediaan untuk penggunaan oral yang tidak berbasis air contohnya seperti tablet kapsul serbuk dan seterusnya maka disini kita bisa lihat bahwa total aerobic microbial count atau TAMC atau kita sebut ALT adalah 10 pangkat 3 CFU per gram atau per mili dan AKK total combined yeast and mouth count itu adalah 10 pangkat 2 CFU per gram atau per mililiter lalu mikroba spesifiknya adalah tidak boleh mengandung eser siakoli per gram per mililiter jadi disini negatif positif jadi cukup uji kualitatif saja maka pengujian yang kita lakukan itu yang wajib adalah ALT AKK dan uji ekoli demikian juga untuk sediaan oral yang berbasis air misalnya sirup ini yang perlu dilakukan adalah ALT AKK dan juga ekoli tadi berkaitan dengan acceptance criteria itu untuk yang persyaratannya 10 pangkat 1 maka jumlah yang diperbolehkan adalah maksimal 2 kali 10 pangkat 1 untuk rektal hanya ALT AKK mikroba spesifik tidak perlu diuji karena kita tahu sendiri kalau di bagian rektal tentunya banyak mikroorganisme ada di situ kemudian untuk penggunaan kuromukosal gingival kutanius kutan kulit nasal hidung auricular atau telinga tidak boleh mengandung staphylococcus dan pseudomonas untuk penggunaan vaginal tidak boleh mengandung pseudomonas staphylococcus dan kandida ini tentunya ada alasannya kenapa untuk rute penggunaan tertentu itu tidak boleh mengandung staphylococcus pseudomonas kandida kemudian untuk yang oral itu kebanyakan tidak boleh mengandung ekoli itu tentunya ada dasarnya makanya tadi harus dipelajari apa dampak dari masing-masing mikroba spesifik terhadap kesehatan kita seperti itu nah kemudian untuk yang mengandung bahan alam containing raw materials baik itu dari animal dari vegetal ataupun dari mineral ini persyaratan ALT dan AKK nya relatif lebih tinggi dari yang lain karena memang sumber dari bahan alam itu memang banyak mengandung kontaminan kemudian juga dipersyaratkan adanya biotoleran gram negatif bakteria jadi harus tidak boleh dari 10 pangkat 2 ini berarti kita harus lakukan uji kuantitatif sedangkan pada sediaan inhalasi untuk nebulizer itu tidak boleh juga mengandung biotoleran gram negatif bakteria ini cukup uji negatif saja uji kualitatif positif atau negatif begitu saja baik itu yang ada di farmacope internasional sekarang bagaimana kalau yang di farmacope indonesia ibu akan buka soft copy dari farmacope edisi 5 disini contohnya farmacope edisi 5 untuk uji batas mikroba tadi kan ada di lampiran 51 tapi kalau kita mau lihat berapa batas mikroba yang diperkenankan untuk sediaan sediaan kita lihat monografi sediaannya caranya kita ctrl f ctrl f akan keluar find coba kita masukkan kata mikroba misalnya lalu kita enter oke kita enter lagi ini masih tentang uji batas mikroba ya nah coba kita enter enter saja dia akan men-search semua kata-kata mikroba yang ada di dalam farmakopee ini kita coba lihat untuk yang ada di monografi ya kita tunggu nah ini disini misalnya batas mikroba berdasarkan lampiran 51 tidak boleh mengandung salmonella dan esterisi ecoli ini untuk monografi sediaan apa kita lihat di bagian atasnya nah ternyata ini dipersyaratkan untuk sediaan arang jerab ya disini arang jerab atau karbon aktif ya disini aktif karkol tidak boleh mengandung salmonella dan ecoli kita lihat lagi contoh yang lain misalnya disini tidak boleh mengandung salmonella dan juga ecoli kemudian jumlah angka kuman ALT tidak lebih dari 200 per gram kita lihat ini untuk sediaan apa ini adalah untuk sediaan asam alginat misalnya jadi untuk di farmacope Indonesia itu tersebar di monografi monografi bahan ataupun sediaan jadi silahkan dicari dengan kata kunci tadi nah sekarang untuk di peraturan dari kepala badan pom misalnya untuk persyaratan kosmetika dulu ya disini persyaratan cemaran mikroba dan logam berat di dalam kosmetika di bagian bawahnya itu ada tabel persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan di dalam suatu sediaan kosmetik jadi disini dibedakan persyaratannya untuk kosmetik bagi anak di bawah 3 tahun atau digunakan di area sekitar mata dan membran mukosa maka ALT tidak lebih dari 5x10 pangkat 2 koloni per gram atau per mililiter AKK juga sama lalu tidak boleh mengandung sedomonas staphylococcus dan juga kandida albicans untuk kosmetik selain penggunaan bagi anak di bawah 3 tahun dan tidak untuk area sekitar mata maupun membran mukosa maka jumlah koloni baik ALT maupun AKK nya itu lebih tinggi apa lebih banyak masih diperbolehkan agak sedikit banyak tidak lebih dari 10 pangkat 3 koloni kemudian untuk sedomonas staphylococcus dan kandida albicans nya itu adalah negatif per contoh uji nah disini dikatakan per 0,1 gram sampel uji berarti yang kita masukkan ke dalam ketika kita membuat pengujian masing-masing mikroba spesifik itu adalah per 0,1 gram jadi kita misalnya masukkan 10 gram dalam 100 ml TSB dulu kan tadi di tahap awalnya atau untuk kandida itu di SDB misalnya nah itu dari situ harus negatif karena negatif berarti ini pengujiannya kualitatif kita hanya melihat positif atau negatif di media spesifiknya misalnya pseudomonas tadi medianya 1 ringgit agar staphylococcus medianya MSA kandida albicans medianya SDA misalnya seperti itu itu untuk kosmetik kemudian kita lihat lagi persyaratan pada produk obat tradisional ini dari peraturan kepala badan POM nomor 12 tahun 2014 disini jenis-jenis obat tradisional itu sangat banyak kita bisa lihat satu persatu tergantung dari jenis produknya misalnya disini adalah untuk obat dalam obat dalam sendiri jenisnya bermacam-macam ada rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan kita lihat persyaratannya untuk cemaran mikrobanya cemaran mikrobanya yang harus diuji adalah angka lempeng total angka kapang kamir eserisia coli salmonella sedomonas staphylococcus ALT AKK adalah jumlahnya lebih tinggi daripada obat-obat kimia yang tadi kita lihat di farmacopa internasional karena bahan alam ini memang lebih banyak kontaminan mikroorganismenya kemudian untuk pengujiannya juga walaupun ini digunakan sebagai obat dalam atau kita minum selain E. coli dan salmonella juga tetap diperiksa sedomonas dan staphylococcus kenapa? karena dalam pemrosesannya obat bahan alam itu mungkin kontak dengan kulit jadi diolah dengan tangan misalnya nah itu rentan untuk terkontaminasi sedomonas dan staphylococcus yang juga memang merupakan mikrobiota normal atau flora normal yang ada di kulit kita jadi harus tetap diperiksa sedomonas dan juga staphylococcus nah kemudian contoh lain misalnya untuk rajangan yang direbus sebelum digunakan ini mirip ya tapi ALTAKKnya angkanya agak berbeda tapi jenis cemaran mikroba spesifiknya sama dengan yang rajangan yang diseduh tadi gitu ya dan seterusnya ini silahkan kalian baca-baca untuk setiap jenis obat tradisional itu tentunya ada perbedaan sedikit banyak ya di dalam cemaran mikrobanya yang terakhir yang terakhir ingin ibu perlihatkan adalah peraturan kepala badan POM tentang persyaratan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia di dalam makanan nah kita lihat disini makanan minuman tentu jenisnya sangat banyak sekali ya jadi jenis mikroba yang diujikan juga sangat beragam jika dibandingkan dengan obat kalau di farmakope yang tadi kita lihat itu hanya mikroba-mikroba spesifik untuk kita periksa di dalam sediaan farmasi yang meliputi tadi obat bahan obat obat tradisional dan kosmetik tetapi di dalam produk makanan ini kita akan menemui banyak mikroba spesifik yang tidak ada di farmakope memang jenisnya sangat beragam misalnya disini kita lihat ada listeria monocytogenes tadi kan tidak ada di farmakope karena memang farmakope kan untuk sediaan farmasi karena memang di dalam susu itu juga rentan untuk perkontaminasi listeria monocytogenes dan listeria ini juga merupakan patogen untuk manusia penyakitnya listeriosis dan itu cukup berbahaya kemudian kita lihat ada yang unik juga misalnya ada APM coliform ada APM esterisia coli padahal tadi kan yang di farmakope itu hanya APM atau MPN begitu saja tidak disebutkan coliform tidak disebutkan ecoli tadi di farmakope itu kan medianya adalah TSB atau SCDB nah ini sebenarnya metode pengerjaannya sama seperti APM yang tadi tetapi untuk coliform maka kita gunakan medianya yang spesifik untuk si coliform misalnya coliform itu kan dia memfermentasi laktosa maka kita gunakan media cairnya adalah laktosa brot untuk menentukan APM kemudian APM eserisia coli disini kita gunakan eserisia coli brot lebih spesifik untuk ecoli bisa kita tambahkan juga tabung durham untuk melihat produksi gasnya seperti itu kemudian kita lihat juga ke bawah banyak jenis-jenis mikroorganisme yang mungkin tadi tidak ada di dalam farmacope tadi selain listeria misalnya ada juga pengujian sigela kemudian misalnya disini kita lihat ada clostridium perferinans dan lain-lain ini silahkan kalian lihat di dalam peraturan kepala badan pom tentang batas cemaran mikroba badan makanan ada bacillus cereus dan seterusnya nah terus kalau ada yang tanya lalu dari mana kita cara manajinya untuk listeria bagaimana untuk fibrio cholera bagaimana misalnya untuk sigela bagaimana nah ini silahkan kalian merujuk ke prosedur yang ditetapkan oleh BAM dari FDA ya bakteri logical analytical manual yang diterbitkan oleh FDA atau Food and Drug Administration dari Amerika ini bercontohkan kalau kita cari ya di google kita ketik ini BAM atau bacteriological analytical manual akan diarahkan ke website ini www.fda.gov nah disini kita bisa lihat di bawah itu banyak prosedur-prosedur yang bisa kita adopsi nah disini mulai dari persiapan food sampling and preparation kemudian aerobic plat count bagaimana enumerasi E. coli dan coliform seperti itu kemudian bagaimana mendeteksi apakah ada diaregenic E. coli mendeteksi salmonella sigela campylobacter fibril seperti itu jadi metode-metodenya cukup banyak ada untuk listeria monocytogenes bacillus serios dan seterusnya jadi ini adalah prosedur yang bisa kita jadikan alternatif pilihan karena ini juga memang dikeluarkan oleh badan pomnya Amerika yang resmi jadi kita bisa juga mengacu sebagai prosedur yang kita pilih baik satu lagi yang ingin ibu tunjukkan juga di dalam farmacope itu kan kita mengacu pada USP terjemahan dari USP nah disini USP itu membuka tanya jawab tentang pengujian pengujian yang ada di dalamnya misalnya kalau di USP yang uji batas mikroba untuk produk non-sterial untuk uji mikroba spesifik itu adalah di lampiran 62 nah disini ada pertanyaan pertanyaan dari para pengguna USP misalnya bisa gak sih kita menggunakan strain atau galur yang berbeda untuk mikroba standarnya selain dari yang digunakan di USP nah ini kita bisa lihat jawabannya bagaimana nah kamu harus menggunakan strain yang tertera di USP ataupun yang ekivalen karakternya dengan yang ada di USP karena kalau misalnya menggunakan yang tidak cocok maka itu mungkin karakternya akan berbeda gitu ya apakah kita harus menggunakan negative control untuk menguji kesesuaian metode ataupun menguji produk ya nah disini jawab bahwa kita harus menggunakan kontrol negatif pada semua jenis pengujian baik itu uji kesesuaian baik itu uji produk dan seterusnya disini cukup banyak ya pertanyaan pertanyaannya yang bisa memperkaya wawasan kita tentang uji batas mikroba ini ya seperti itu termasuk tadi ada yang nanya nih what are the bile tolerant gram negative bakteria ini ada jawabannya seperti ini jadi disini cukup lengkap silahkan kalian berkunjung ke website ini ya dari USP dan juga dari FDA yang tadi ibu sampaikan baik demikian yang dapat ibu sampaikan untuk penjelasan materi kita hari ini mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan bisa bermanfaat sampai jumpa di kelas yang selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati